Untuk bapak ibu yang melakukan pembelian kendaraan di Hafiz akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja ataupun e-money tanpa diundi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dibudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Coba lagi di channel Kacama Tandipras, channel yang melahasin info-info seputar otomotif. Nah hari ini saya berkunjung ke salah satu showroom Toyota lagi, dan kembali lagi kita berada di Plaza Toyota Pemuda Rawamangun ya. Dan kali ini kita juga bersama sales yang sering di sini juga, kita bersama Mas Hafiz lagi nih. Nah mungkin buat Mas Hafiz, barangkali teman-teman ada yang belum kenal, dan mungkin ada yang ingin tahu juga promo-promo dari Mas Hafiz, boleh disama dulu teman-teman Kacama Tandipras. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Halo Bapak Ibu penonton Kacama Tandipras, jumpa lagi dengan saya Hafiz dari Plaza Toyota Rawamangun, Jakarta Timur. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian kendaraan, bisa langsung hubungi nomor Hafiz di 0877-6132-5652. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke showroom kita, bisa langsung datang ke alamat Jalan Raya Pemuda 1, Rawamangun, Jakarta Timur. Nah untuk patokannya, pas di seberang kampus UNJ. Selain melayani pembelian kendaraan baru, di sini juga tersedia untuk bengkel servisnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis, bisa langsung datang ke sini atau hubungi Hafiz terlebih dahulu agar kami bookingkan supaya Bapak Ibu tidak antri pada saat kedatangan. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian kendaraan Toyota, bulan ini banyak banget promonya. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian kendaraan baik cash ataupun kredit, kita akan berikan diskon terbaik. Diskon spesial, Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Kemudian yang kedua, kita ada program DP mulai dari 10%. Contohnya, seperti mobil di samping saya ini, Innova Zenith G Bensin, itu DP-nya mulai dari Rp63 jutaan saja. Dan kemudian ada Toyota Avanza, DP-nya mulai dari Rp13 jutaan saja. Dan kemudian Agia, ada DP-nya mulai dari Rp17 jutaan. Dan untuk Rush, juga DP-nya mulai dari Rp18 jutaan saja. Dan mobil terbaru kita, Yaris Cross, DP-nya mulai dari Rp70 jutaan saja. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kita ada program bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan untuk tenor 2, 3, 4 tahun juga ada promo spesialnya untuk ratenya, bahkan sampai dengan tenor 8 tahun. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian cash ataupun kredit, kurang lebih sama saja karena kita ada program bunga 0%. Dan kemudian yang keempat, kita ada program tukar tambah. Jadi, Bapak Ibu yang ingin melakukan tukar tambah mobil lamanya ke Toyota baru, cukup hubungi Hafiz saja. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu clean showroom lagi, karena kita akan pastikan mobil lama Bapak Ibu, merk apapun, akan mendapatkan penawaran terbaik di sini. Bahkan, untuk mobil Toyota barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon tambahan bila melakukan tukar tambah di sini. Nah, yang kelima, kita akan berikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan spare part selama 3 tahun atau Rp60.000. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mikirin lagi biaya servisnya, karena servisnya gratis. Nah, yang terakhir, untuk Bapak Ibu yang melakukan pembelian kendaraan di Hafiz, akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja ataupun e-money tanpa diundi. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa langsung hubungi Hafiz terlebih dahulu, agar kita siapkan unitnya untuk Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang belum sempat ke showroom kami, Bapak cukup Sherlock saja alamatnya, kami akan membawakan test drive-nya ke tempat Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian kendaraan Toyota, langsung hubungi Hafiz ya. Nah, itu tadi promo-promo menarik dari Mas Hafiz dari Plaza Toyota Pemuda. Langsung disebutkan semuanya, cash credit ada diskonya, ada bunga 0%, bahkan juga bisa program tuker tambah, bahkan bisa mendapatkan paket servis gratis juga. Jadi, teman-teman nggak perlu mengikirkan biaya servis lagi, dan terakhir juga bisa mendapatkan hadiah langsung berupa e-money atau voucher belanja, kalau teman-teman beli mobil Toyota melalui Mas Hafiz. Jadi, teman-teman yang cari mobil Toyota, nggak usah ragu lagi, langsung hubungi Mas Hafiz, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan sambung dengan membongkar unit, dan kali ini spesial karena kita akan membandingkan spek dan fitur-fitur antara Innova Zenik tipe G versus tipe V, bensin 2024. Nah, kira-kira dari selisih harga yang ada, apa saja perbedaannya, dan kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Untuk itu, teman-teman yang penasaran, kita langsung bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Innova Zenik, ataupun Innova tipe-tipe lainnya, ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan lupa cek, karena kita selalu lampirkan harga lengkap di bagian kolom deskripsi, jadi klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap. Oke, kita mulai bongkar ya, untuk Innova Zenik tipe G versus tipe V ya, kita lihat di sini, dari model desain gear ornamentnya, ini tidak ada perbedaan, jadi modelnya dia berbentuk trapeziodal, dengan motif-motif honeycomb yang di finishing warna abu-abu doff, dan di bagian tengahnya ada emblem Toyota berwarna silver cukup besar, dan di bawahnya ada ganis list berwarna chrome yang menimbulkan kesan tambah elegan, ini tidak ada perbedaan. Lalu untuk detail dari lampunya, untuk Innova Zenik G, kita lihat untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu LED multi-refektor, baik dekat dan jauhnya, untuk lampu sennya dia sayangnya masih bola malogen, dan ini dia di finishing warna semuk atau agak gelap untuk yang tipe G ya, dan sedikit perbedaan, untuk yang tipe V, itu hanya di bagian aksen-aksen di dalamnya, ini yang V dia ada aksen-aksen warna chrome, jadi kelihatan segera gantian gitu ya, dan di bagian bawah ini sama-sama tidak ada lampu DRL ataupun lampu fog lamp ya, jadi kosong di housingnya, hanya ada motif-motif honeycomb di bawah kayak gini, dan untuk beber bawahnya pun ini sama persis di finishing warna bodi, dan di bagian tengahnya paling bawah di finishing warna black doff, dan ada kisi-kisi terbuka di finishing warna black doff juga, tidak ada perbedaan. Dan ini ada tampak seluruhan eksternya rojah depan dari New Gijang Innova Zenic tipe G 2024, dan ini adalah tampak depan dari Innova Zenic tipe V bensin 2024, dan ini adalah perbandingan Innova Zenic tipe G versus tipe V bensin 2024. Nah untuk mesinnya, karena yang kita bandingkan dengan mesin yang bensin, dimana dengan mesin ini, Toyota, Kijang Innova, bensin baik tipe G ataupun, dia memiliki tenaga yang sama di 174 PS pada 6.600 RPM, dan torsi maksimal di 20.9 KGM pada 4.500 sampai 4.900 RPM. Dan kita lihat di sini, kap mesinnya untuk yang tipe G belum dilengkapi dengan perdam, sedangkan untuk yang tipe V sudah ada perdam pada kap mesinnya. Dan keduanya ini sama-sama dilengkapi dengan penggerak roda depan. Sekarang kita bandingkan dari eksternya sampingnya ya, kita mulai dari kaki-kakinya, untuk Innova Zenic yang tipe G, ini dilengkapi dengan velg R16, warnanya full silver dengan profil ban di 205x65. Rem depannya ini sudah cakram, yang sudah dilengkapi dengan ABS, IBD, VSC, dan Listat Asis. Lalu bedanya dengan tipe V, itu untuk yang tipe V, dia velgnya lebih besar R17 ya, dengan model yang sama dan warna sama silver juga, dan bannya juga tentunya lebih besar di 215x60, yang sudah dilengkapi dengan ABS, IBD, VSC, dan Listat Asis juga. Dan di atas rodanya, baik yang tipe G atau V, ini sama-sama ada over fender ya, yang seolah-olah menyambung dari roda depan, menyambung ke samping sampai ke roda belakangnya. Dan kita lihat di sini, untuk sepionnya, ini untuk yang tipe G, sudah ada housingnya ya, warna bodi, ada lampu sennya juga, pengaturan kacanya elektrik, tapi belum bisa dilipat buka otomatis untuk Innova Zenic tipe G. Sedangkan untuk yang tipe V, ini sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect juga dengan remote-nya. Lalu kita lihat, sama-sama ada talang air ya, untuk kaca samping depan dan belakangnya, tidak ada perbedaan. Begitu pula dengan handle pintunya, juga tidak ada perbedaan, sama-sama model tarik warna bodi, dan ada akses garis-garis tombol smart entry-nya, karena kuncinya sudah kiles. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya, juga model tarik dan warna bodi, dan untuk roda belakangnya, ini tentunya sama dengan depannya, dan menariknya, baik tipe G ataupun tipe V, ini sama-sama dibekali dengan pengereman yang cakram juga, di roda belakangnya, jadi depan belakangnya sudah cakram semuanya. Dan ini ada tampak seluruhan, eksterior samping dari Toyota Kijang Innova Zenik tipe G bensin 2024, dan ini ada tampak samping dari Innova Zenik tipe V bensin 2024. Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya, dari atas ini sama persis, untuk model antenanya, sama-sama sakfin antena, warna bodi tidak ada perbedaan, lalu ada rustpeller, di sini sama, cuma kita lihat di bagian tipe G-nya, untuk kacanya, dia masih kaca standar ya, belum kaca defogger, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di bagian, untuk yang tipe V, dia sudah kaca defogger nih ya, di bagian atasnya sama, tapi dilengkapi juga dengan wiper belakang juga. Dan di bagian tengah, sama-sama ada tambahan ornamen Ghandislis berwarna krom, di bagian tengahnya ada emblem Toyotanya, lalu di bagian tengahnya, ini sama-sama ada kamera belakang, jadi baik tipe V bensin ataupun tipe G bensin, ini sama-sama hanya ada kamera belakang aja. Kemudian detail dari lampunya, ini sama persis, untuk lampu rem dan lampu belakangnya, ini sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mudurnya, masih bolam halogen. Lalu untuk emblem-emblemnya, ini di bagian kanan sama-sama ada emblem Kijang Innova Zenik, tapi di bagian kirinya, yang G dia kosong, sedangkan untuk yang tipe V, dia ada emblem V-nya ya. Dan untuk bumper bawahnya, ini modelnya sama persis ya. Dove di bagian bawahnya, dari kanan ke kiri, terus ada ornamen honeycomb di kanan-kirinya, lengkap dengan lampu reflektor sama, tapi bedanya, untuk parkir sensornya, untuk yang G hanya 2 titik aja ya, di belakang, sedangkan untuk yang tipe V, selain ini ada parkir sensor 2 di tengah, di kanan-kirinya juga ada corner sensor, jadi ada 4 sensor yang untuk tipe V-nya. Dan ini ada tampak seluruhan, ekstrior belakang dari Toyota Kijang Innova Zenik tipe G bensin 2024, dan ini ada tampak belakang dari Innova Zenik tipe V-AT bensin 2024, dan ini adalah perbandingan antara tipe V dan tipe G bensin 2024. Untuk Koji-nya, ini secara model hampir sama, jadi sama-sama keyless atau smart key ya, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock-unlock, dan ada logo Toyota juga ya, tapi sedikit kalau kita amati, untuk yang tipe V kelihatan, dia desainnya lebih elegan ya, ada warna-warna kromenya gitu ya, dan di belakangnya, ini kalau yang G polos, dan Innova yang V, dia ada tambahan emblem Innova juga, jadi memang kelihatan lebih mewah gitu ya, untuk kunci dari yang tipe V-nya. Saat kita kunci, nah di sini untuk spionnya, untuk yang G dia hanya diam, hanya nyala lampu Zen, sedangkan kalau yang V, dia langsung terlipat otomatis, jadi yang V sudah connect dengan remote-nya. Begitu pula saat kita unlock, atau kita buka kuncinya, yang V juga langsung membuka otomatis, yang G tetap diam. Jadi kuncinya, untuk yang V lebih lengkap, dan lebih elegan gitu ya. Tapi ini sama-sama kilas, jadi teman-teman sebenarnya, kalau mau masuk ke mobil, nggak perlu ngeluarin kunci gitu ya, karena kalau kita masukkan jari kita nih, atau kita scan gitu ya, jari kita, ini kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau masuk, kita masukkan jari aja. Nah ini sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya, dua-duanya sudah kilas. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Nah untuk door drain depan, dari Innova Zenik tipe G, ini didominasi warna hitam, dan sedikit ada warna coklat ya, di bagian armrest, dan atasnya, ini untuk yang tipe G, masih bahan plastik semuanya ya. Dan handle pintunya sudah dilapis chrome, ada garnish ornamen list berwarna silver, kemudian di sini ada tombol-tombol power window, auto di bagian drivernya aja, dan ada tombol central lock ya, kemudian ada tombol pengaturan spionnya, tapi tidak ada tombol untuk melipat spion, karena spion yang tipe G, dia belum bisa dilipat otomatis. Dan di bawah, dia ada speaker, ada cup holder, dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya, ini dari kanan ke kiri, di-finishing warna hitam, dominan gitu ya, dengan tambahan warna coklat di bagian tengahnya, dengan list-list warna silver ya. Kemudian untuk sisi AC-nya, juga ada list-list warna silvernya, jadi tampak elegan. Di bawahnya ada tempat untuk menaruh cup holder ya, jadi kalau menaruh botol minum, tentunya akan sejuk, karena disimpannya di depan AC langsung gitu ya. Dan di sini ada tombol security system, dan untuk bahan joknya, untuk yang tipe G juga belum ada perubahan, masih bahan fabric ya, warna hitam, di tengahnya warna coklat, dengan motif-motif wajik-wajik gitu ya. Dan di sini, untuk pengaturan sandaranya, dia masih manual, sudah ada pengaturan ketinggian jok juga ya, walaupun tipe termurah, jadi bisa diatur naik turun, tapi masih manual juga, dan untuk maju-mudurnya, dia juga masih manual. Untuk setirnya juga belum ada perubahan ya, modelnya 3 spok, di bagian bawahnya, dia ada aksen warna silver-silver, kanan-kanan kirinya juga ada silver-silver kecil-kecil, dan di bagian kanan, dia ada mode untuk head unit audionya ya, untuk mengatur channelnya juga. Kemudian di kirinya, dia ada tombol-tobol untuk pengaturan MID, dan juga untuk pengaturan volume audio, lengkap dengan voice command, dan mengatakan telepon juga. Lalu di bagian tengahnya, di sini dia ada logo Toyota berwarna chrome, serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Jadi airbagnya hanya dual airbag ya, untuk yang tipe G, dan untuk setirnya ini, ini juga bisa diatur nih, jadi sudah bisa naik turun, dan juga sudah bisa maju-mundur juga ya, jadi sudah lengkap tilt dan teleskopik. Lalu di sebelah kanan, belakang setir, dia ada salah-salah untuk memiliki lampu-lampunya ya, tapi tidak ada untuk pengaturan fog lampnya, karena yang G belum ada fog lampnya. Dan di kiri, dia ada salah-salah untuk memiliki wafer depan, dan belakangnya masih standar. Untuk menyalakan mesin, karena sudah keyless atau smart key, jadi cukup injak krem, lalu tekan tombol smart key-nya ya, atau tombol smart engine-nya, di sebelah kiri ya, kita nyalakan. Saat kita nyalakan, kita lihat tampilan dari speedometer-nya, ini juga masih standar ya, jadi modelnya masih analog kayak gini, di tengahnya ada MID yang cukup informatif, dan sudah TFT ya, di kirinya RPM, di kanannya kecepatannya, model jarum-jarum gitu, dan di sini juga ada trip A, trip B untuk MID-nya, ada eco indicator juga, kemudian di sini juga, banyak informasi-informasi seputar berkendara lainnya gitu ya, jadi masih standar modelnya kayak gini. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan sini fitur-fiturnya kita lihat ya, ada radio, kemudian fitur lainnya, dia ada Android Auto, Apple CarPlay juga gitu ya, kemudian ada T-Link juga, walaupun sudah ada Android Auto, dan di sini juga ada M Toyota, kemudian ada untuk status kompas, dan lain-lain gitu ya, jadi walaupun tipe G itu tipe termurah, secara head unit, ini sudah cukup lengkap gitu ya, bahkan sudah ada Android Auto, dan Apple CarPlay juga ya, dan saat dirubah ke R atau mundur, ini juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang juga, jadi sudah cukup lengkap gitu. Dan di bagian bawahnya, di sini juga ada kisi-isi AC-nya, ini ada list warna silver-nya, dengan warna-warna black glossy, jadi tampak elegan ya, di tengahnya ada tombol untuk menyakkan lampu hazard-nya, dan di bawahnya untuk pengaturan AC-nya, di sini juga sudah digital semuanya ya, termasuk di sini untuk pengaturan suhunya, di bagian kanan, kipasnya di kiri, untuk arah semburannya juga bisa diatur badan ke kaki, ada untuk mengaktifkan AC belakangnya juga, menariknya juga ada pilihan auto juga gitu ya, dan lengkap dengan sirkulasi udaranya, dan juga ada front defogger juga ya, karena memang kaca yang nggak embunnya, hanya di depan, di belakangnya belum defogger. Lalu kita lihat di sini, untuk transmisinya di atas sini ya, modelnya seperti ini, di bawahnya di finishing warna full black glossy, dengan list warna silver-silver di kanan-kirinya, yang menyambung sampai atas ya, jadi kelihatan elegan di bagian center cluster-nya ini. Dan kita lihat di sini, pilihannya untuk parkir, mundur, netral, drive ya, dan ada manual ya, jadi walaupun mobil CVT automatic, tetap bisa dirubah secara manual juga, untuk posisi transmisinya. Di sini juga ada rem tangannya, yang sudah elektrik ya, lengkap dengan auto hold juga, di sini ada eco mode juga, jadi untuk, supaya kalau pas macet, bisa kita atur supaya lebih irit ya, dan ada di sini tombol VSC-nya juga. Di sini juga dia ada dua port USB ya, kanan-kiri, modelnya dia Type-C, kemudian di sini ada tempat penyimpanan terbuka, untuk upholder ya, cukup besar, dan ada warna silver-silvernya juga, jadi tampak kelegan, dan di sini juga ada console box, ini kalau buat sandaran tangan, lumayan ya, karena cukup lebar, tapi sayangnya belum dilapis kulit gitu ya, dan untuk bukanya, ini agak unik nih, jadi bukanya dia menutupi penumpang depannya ya, mengarahnya kayak gini ya, sayangnya nggak bisa ke belakang, atau dibuat kanan-kiri gitu ya, jadi agak kurang ergonomis. Kemudian di depan sini, dia juga ada laci utamanya, yang cukup besar untuk penyimpanan ya, bisa ditutup kayak gini, di atas juga ada tempat penyimpanan terbuka, yang cukup besar dan panjang, dan di sini juga ada power outred nih, jadi kalau mau naruh handphone di sini, dicolok di sini juga praktis ya. Di atasnya tadi ya, ada warna coklat-coklat gitu ya, sampai ke kiri, dengan list warna silver-silver, dan untuk kisi-kisi AC kirinya, juga ada silver-silvernya, dan di sini ada tempat cup holder juga ya, yang tentunya akan sejuk juga, kalau naruh botol minum, karena di depan kisi-kisi AC. Dan di atasnya, dia juga ada airbag untuk penumpang depan, pas di pojokan juga ada twitter atau speaker tambahan. Kemudian di atas plafonnya, di sini juga ada sun visor ya, tanpa kaca dan lampu di bagian penumpang depan, di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract, kemudian di bagian tengahnya, di sini juga ada lampu cabin ya, ini masih warna kuning atau standar ya, lengkap dengan pilihan koneksi ke pintu juga, dan di sini juga ada spion dalamnya, ini masih standar juga yang di TPEG, dan di kanan juga dia ada sun visor, tanpa kaca dan lampu juga di bagian drivernya. Kemudian pada joknya, tentunya juga dilengkapi dengan seatbelt, kanan-kiri di sini sudah 3 titik penguncian ya, dengan teknologi protensioner dan force limiter untuk keamanannya, kemudian di atas jok, di sini juga ada headrest kanan-kiri yang sudah adjustable, jadi sudah bisa diatur ketigianya, atau dibongkar pasang juga ya. Tapi untuk jok-joknya ini belum ada airbag ya, karena airbagnya hanya ada di depan aja dua, dan di bawah dia juga dilengkapi dengan satu apar, dan satu set karpet alas dengan emblem Innova. Nah, untuk door rim depan dari yang tipe V, ini bedanya dari G, kita lihat di sini bagian ampresnya sudah dilapis kulit warna coklat, jadi sudah empuk, tapi di bagian atasnya sama, bahan plastik juga warna coklat, dan yang lainnya sama persis, kecuali dia di bagian pengaturan spionnya, sudah ada tombol untuk melipat spion ya, karena untuk yang tipe V sudah bisa dilipat buka otomatis untuk spionnya, tapi dari atas sampai bawah ini semuanya yang lainnya sama persis. Kita masuk ke dalam. Nah, nuansa di dalamnya, dashboardnya ini juga hampir mirip-mirip juga, masih kelihatan hampir sama gitu ya, warna hitam dan warna coklat juga, dengan list warna silver, termasuk di bagian kanannya. Ini sedikit beda adalah sudah dilapis kulit juga gitu ya, di bagian dashboard tengahnya yang warna-warna coklatnya gitu ya. Kemudian di bagian sini juga ada list warna silvernya sama persis, ada tempat penyimpanan juga di sini. Kemudian untuk tombol-tombol di bawahnya sedikit ada beda, karena untuk yang V sudah ada manual leveling, jadi untuk mengatur arah sorot lampu depannya, dan ada tombol ionizer ya, untuk AC-nya, jadi udara AC-nya itu tentunya lebih sehat, sudah antibakteri gitu. Dan untuk bahan coknya, ini juga masih bahan fabric sebenarnya, tapi secara bahan ini tentunya lebih premium, karena bahan fabricnya lebih halus, jadi lebih nyaman gitu ya. Dan untuk pengaturan-pengaturnya, ini sama persis, masih manual semuanya. Untuk setirnya, ini secara model sama persis, bahkan tombol-tombolnya juga sama, termasuk airbag dan logo Toyota di tengahnya ya, tapi sedikit beda, kalau yang tipe V, ini sudah dilapis kulit ya. Dan untuk pengaturannya, ini juga tentunya sama, sudah bisa naik turun dan maju mundur. Dan di belakang setir, juga ada tombol-tombol salah satu untuk memiliki lampu-lampunya, ada pilihan auto, dan di kiri untuk pengaturan wafer depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin, ini juga sama-sama keyless, tombolnya juga sama ya di kiri ini. Jadi kita injek rem melalutkan tombol smart button-nya. Dan yang menarik, ini untuk speedometer-nya, ternyata tidak ada perbedaan juga ya. Jadi modelnya masih analog, untuk RPM dan kecepatannya, dan MID-nya, dia sudah full TFT gitu ya. Sama kayak yang ada tipe G juga, jadi untuk speedometer-nya pun tidak ada perbedaan. Nah, di tengah, ini untuk head unit audionya terlihat lebih besar ya. Modelnya floating sama, dan secara fitur tentunya juga sedikit lebih lengkap juga ya. Di sini ada Apple Carpe, Android Auto sama, sudah ada Bluetooth, kemudian kita lihat ada media juga di sini ya. Ini shorts-nya juga banyak ya. Kemudian, di sini untuk koneksi ke telepon, kemudian connection ini lebih banyak ya. Jadi ada SDL, Miracast, Autolink, jadi berbagai lengkap di sini gitu ya. Jadi, tentunya ini lebih lengkap dari yang ada di tipe G, dan juga di sini bisa untuk ngecek e-money juga ya, dan juga ada untuk kartu flash. Dan kalau dirubah ke R atau mundur, ini dia hanya dilengkapi dengan kamera belakang juga gitu ya. Jadi belum ada kamera 360 sama yang di tipe G, jadi unitnya hanya beda di fitur-fitur yang lebih lengkap dan lebih besar. Dan di bawahnya kisah-kisah AC-nya juga modelnya sama, pengaturan AC-nya juga sama, persis ya, digital seperti ini, ada auto juga. Kemudian untuk model tuas transmisinya, CVT juga sama, kemudian tombol-tombol di kanannya juga sama, termasuk ada Eco Mode, ada VSC, frame parkir, dan auto hold. Dan di bawahnya di sini juga ada colokan Type-C ya, ada dua juga di bagian bawah. Dan secara keseluruhan, memang secara tampilan hampir sama gitu ya, bedanya hanya sudah dilapis kulit di bagian tengahnya, dan head unit audio yang lebih besar. Di sini juga ada dua cup holder, dengan ornamen warna silver sama, dan untuk konsol box-nya juga modelnya sama ya, persegi panjang, dan untuk bukanya juga ke kiri. Dan besar konsol box-nya sama, cuma bedanya ini sudah dilapis kulit warna hitam, sedangkan yang G tadi masih banat plastik full. Kemudian di area dashboard kirinya juga mirip-mirip, bedanya hanya di dashboardnya yang sudah dilapis soft touch yang warna coklatnya ini ya, dengan list warna silver juga, untuk airbag-nya juga ada ya, untuk penumpang depan, jadi airbag-nya pun hanya dual airbag juga, tidak ada perbedaan. Nah, untuk di bagian atas, sedikit beda, ini untuk sun visornya, dia sudah ada kaca yang bisa dibuka tutup ya, kanan-kiri, untuk lampu tengahnya dia masih bola mahalogen sama, spion dalamnya juga masih standar sama, di kiri juga ada pegangan tangan sama. Kemudian untuk seatbeltnya tentunya sama ya, 3 titik penguncian kanan-kiri, kemudian headrest-nya ini juga sama, sudah adjustable, tapi tentunya beda di bahannya ya, karena bahan joknya lebih halus, jadi headrest-nya juga bahannya lebih halus, dan di bawah dia sama, ada apar dan 1 side carpet alas dengan emblem Innova. Nah, sekarang kita bandingkan untuk internal baris keduanya dari yang tipe G ya, kita buka di sini door trim baris kedua dari tipe G sama kayak depannya ya, ada warna coklat di bagian atas ini, sampai di armrest-nya, ini bahan plastik juga ya, lalu handle pintunya juga dilapis krom, ada garnish ornament berwarna silver juga, ada tombol power window, kemudian ada lancis kecil di atas, dan di bawah ada speaker, cup holder, dan ada door pocket, serta ada lampu reflektor juga di bawahnya. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris keduanya ya, ngomongin Innova Zenik, ini terkenal memang Innova dari dulu tuh leganya gitu ya, bahkan Zenik ini jauh lebih lega lagi nih, kalau sudah mudur full, ini bener-bener nih, jauhnya minta ambun gitu ya, dan kalaupun teman-teman sudah geser maju gitu, misalkan dibagi sama baris ketiganya, biar lebih longgar baris ketiganya, ini sekitar 10 cm, ini juga masih jauh gitu ya, jadi bener-bener ya inilah Innova gitu ya, kenyamanannya itu bener-bener lega gitu ya, dan di bagian headroomnya juga masih tinggi, dari tinggi size 167 juga ini masih 10 jari lebih gitu ya, jadi bener-bener nyaman juga di headroomnya, kanan-kirinya juga sudah ada pegang tangan ya, semuanya retract, sudah ada gantungan kanan-kiri juga, ada AC blower belakangnya juga ya, kanan-kiri di sini, cuman di tengahnya untuk yang G, dia belum ada panoramik gitu ya, jadi kosong kayak gini, di sini dia ada lampu cabin berwarna kuning, kemudian di samping kanan-kirinya juga dia ada seatbelt ya, ini sudah 3 titik penguncian di kanan-kirinya, bahkan untuk di baris, di penumpang tengahnya dia juga sudah 3 titik penguncian ya, jadi semua seatbeltnya itu sudah 3 titik penguncian semuanya, lalu di bagian atas jok juga di sini ada headrest, kanan-kiri dan juga tengahnya sudah adjustable semuanya, ada 3, tapi memang belum ada armrestnya gitu ya, untuk yang tipe G, jadi fix kayak gini untuk sandaranya, nggak bisa dijadiin armrest juga gitu ya, tapi ini sudah ada isofix juga ya, jadi kalau teman-teman mau ngikat-ngikat, ini tentunya akan lebih mudah dengan isofix ini ya, tentunya kayak mau mengikat kosi baby, tinggal ikat aja di sini, dan di bagian depan, kanan-kiri juga ada kantong-kantong di sini, lengkap dengan gantungan di sebelah kirinya, untuk beban sampai 4 kg, di sini juga ada pengaturan AC-nya ya, ini sudah digital juga di baris keduanya ya, kemudian di bawahnya juga dilengkapi dengan 2 port USB model Type-C, kayak depannya juga, jadi kalau mau nge-charge, cukup praktis juga di belakang ini. Sekarang kabar dengan untuk interior baris kedua dari yang tipe V ya, kita buka, door trim di baris keduanya, ini hampir sama persis juga, bedanya itu di bagian lapisan soft touch yang di armrest-nya, dia sudah dilapis kulit gitu ya, beda sama yang G, dia bahan nut plastik, dan untuk selebihnya, ini hampir mirip-mirip juga gitu, sampai di bawah, kita masuk ke dalam. Nah, untuk di baris keduanya, kalau kita ngomong dimensinya tentunya sama ya, antara tipe G dan V, jadi bagian lutut, atas ini juga sama, kemudian sedikit beda, kita lihat di atas ya, sama-sama ada pegangan tangan, ada gantungan kanan-kiri, terus ada AC blower baris keduanya ya, kanan-kiri juga, tapi dia ada tambahan lampu nih, kanan-kiri ya, warna kuning untuk lampu baca ya, selain itu juga tetap ada lampu cabin yang tengah juga nih, warna kuning juga, dan dia ada tambahan lagi, lampu ambient light ya, yang menimbulkan kesan lebih elegan di plafon tengahnya ini gitu. Kemudian seat beltnya tentunya sama ya, tiga titik penguncian kanan-kiri, bahkan tengahnya juga dari atas ini sama, kemudian headrestnya di sini juga sama, sudah tiga just table ya, hanya beda di bahan joknya tentunya lebih halus, dan bedanya, ini ada armrest ya, jadi kalau lagi berdua atau sendiri tentunya lumayan untuk sandaran tangan, dan lengkap dengan dua cup holder juga ya, ada isofix sama juga di sini, kanan-kiri, kemudian kita lihat yang membedakan di bagian depan sini, ini sudah ada Rare Sheet Entertainment 2 gitu ya, yang nggak ada di tipe G, jadi teman-teman kalau mendapatkan hiburan, nggak harus nonton dari depannya, tapi di sini sudah ada ya, dan menariknya, ini sudah independen gitu, jadi nggak harus ngikutin depannya, bahkan kanan-kirinya bisa beda ya, jadi kita lihat di sini ya, ada video short, kemudian ada untuk foto-foto juga, ada musik, kemudian ada movie juga, ada pengaturan, bahkan untuk application-nya, dia ada Chrome, Netflix, kemudian ada Spotify dan YouTube, jadi fitur-fiturnya pun lengkap gitu ya, jadi sudah independen masing-masing di sini, jadi nggak harus ngikutin depannya gitu ya, kemudian di bawahnya di sini juga ada kantong kanan-kiri ya, ada dua, dan ada gantungan di kirinya, ini bisa gantung sampai 4 kg, di tengahnya ada pengaturan AC-nya digital semuanya, lengkap dengan pilihan auto, dan di bawahnya juga ada dua port USB, model Type-C ada dua di bawah sini, nah untuk masuk ke baris ketiganya, untuk yang tipe G ini pelipatan joknya nggak bisa full ya, jadi langsung miringin sadaranya, langsung dorong ke depan kayak gini, miring aja gitu ya, tapi teman-teman jangan khawatir, karena ini aksesnya tetap luas gitu ya, kita masuk ya, ini cukup mudah, cukup longgar juga ya, dan kalau jok tengahnya dia mundur full, ini memang sempit, tapi kan tadi kita sudah lihat ya, leganya kayak gimana di depannya, coba kita bagi aja gitu ya, nah, di sana juga masih longgar, bisa sampai segini gini, jauh banget, bahkan ini headrest-nya juga bisa diatur nih, nah bisa segini misalkan, atau mau bener-bener pengen rebah lagi, bisa sampai segini, jadi jauh banget gitu ya, tentunya ini akan sangat nyaman, di penumpang baris ketiganya, dan menariknya juga ada headrest 3 gitu ya, ada tambahan, yang bisa disimpan di bagasi di tengahnya, sudah just stable semuanya, seat belt-nya disini juga sudah 3 titik semuanya ya, ada 3 juga bahkan, dari atas ini juga untuk yang tengahnya, semuanya 3 titik pengucian, lalu ada laci-laci terbuka di kanan kirinya, ada cup holder juga, dan menariknya juga dia mendapatkan power outlet juga nih, di samping kirinya, dan di bagian atasnya juga dia ada pegangan tangan, fix ya, kanan kirinya juga ada blower AC baris ketiganya, jadi baris pertama, kedua, ketiga ada blower AC-nya sendiri, jadi tentunya di baris ketiga pun, ngomongin Innova Zenik, tetap nyaman harusnya. sekarang kita bandingkan ke baris ketiga yang tipe V, untuk pelipatan joknya juga sama, jadi dia dilipat, nunduk ke depan, didorong gitu ya, dan aksesnya juga luas sama, kita masuk ke dalam. Nah, untuk di baris ketiganya, ini secara ruangan tentunya sama persis, tidak ada bedanya, bedanya hanya di bahan joknya ya, jadi ini tentunya sudah bahan fabric yang lebih halus, daripada yang tipe G-nya, lengkap dengan tiga headrest juga, di belakang ini tidak ada perbedaan, seat belt-nya juga tiga ya, kanan-kiri, kemudian di atas juga ada untuk yang tengahnya, lalu ada tempat-tempat penyimpanan kanan-kiri ya, ada laci terbuka, cup holder, dan ada power outlet juga di sebelah kirinya ya, dan di atas juga ada pegangan tangan, fix, lengkap dengan dua AC blower baris ketiga juga, jadi di area baris ketiganya, ini perbedaannya di bahan joknya aja. Nah, sekarang kita bandingkan untuk bagasinya ya, untuk membuka bagasinya, ini sama-sama manual, kita buka dari yang tipe G ya, dan kita lihat, untuk bagasi yang tipe G, ini dia cukup luas sebenarnya ya, tapi sayangnya memang di lantainya ini, dia tidak ada penutupnya, jadi agak jadi menjorok ke bawah gini ya, jadi kalau misalkan kita lipat jok baris ketiganya seperti ini, ini jadinya dia nggak bisa rata dengan lantai gitu ya, karena nggak ada penutupnya nih gitu, dan di bagian kanannya dia ada lampu penerangan, dan di kirinya di sini dia juga ada tempat penyimpanan toolkit dan donkraknya, jadi sedikit sayangkan memang untuk yang tipe G belum dilengkapi dengan penutup pada lantai bagasinya gitu ya, kita bandingkan dengan yang tipe V, ini bukannya juga masih manual, secara ukuran bagasi sama ya, tapi menariknya yang tipe V sudah ada penutup lantainya nih ya, jadi kapetnya ini keras gitu ya, jadi ada tempat penyimpanan di bawahnya, plus jadinya kalau begini, dilipat gitu ya, ini jadi rata dengan lantai gitu ya, kalau lagi kita butuh bagasi yang lebih gede gitu, di kanannya juga ada lampu penerangan, dan di kirinya juga ada tempat penyimpanan toolkit dan donkraknya, jadi praktis semuanya disimpan di belakang ini, oke cukup seperti ini aja untuk perbandingannya, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap, perbandingan antara New Kijang Innova Zenith versus tipe G ya, jadi teman-teman sekarang mungkin sudah tahu apa saja bedanya, dan teman-teman tentunya sudah bisa menentukan mana yang cocok, mana yang worth it untuk teman-teman miliki, teman-teman nanti boleh komentar juga di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Kijang Innova Zenith ini, ataupun Toyota tipe-tipe-tipe-nya, teman-teman jangan ragu-ragu, karena tadi sudah disampaikan semua promo-promo-nya semuanya menarik, teman-teman bisa hubungi Mas Hafiz, nomornya ada di bawah, yang mau tanya hitungan kredit, mau janjian test drive, pokoknya langsung aja jawabin Mas Hafiz, hubungi nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung ke channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Di Pras. Silahkan konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Di Pras. Jika ada kurang salah, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, saya Hafiz, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!